Intro Ada bahasa begini Ayam mati di dalam lumbung Karena kelaparan, ada gak begitu? Ini ayam mati, gimana? Di lumbung, emang gak matinya? Telinya kempes Tahu teli gak? Telinya kempes, jadi kagak ada beras Sebutir-butir acan Ngerti gak acan? Hah? Sama sekali Jadi beras satu biji juga Kagak ada pisan Tuh di telinya ayam Mati kelaparan Bisa jadi anak orang alim Sodara, bodoh Padahal dia kalau mengaji sama babanya Itu namanya Ayam mati di lumbung karena kelaparan Anak yai bodoh Karena gak ada himah Gak ada himah Itu kalau himahnya muncul Anak yai Ilmu babanya diborong Lu ngapain ngajib jauh-jauh Yang baba gue juga gudang Atau dia juga ada Gue ngajib ibu baba gue Gitu Karena gak ada himah Makanya sodara Orang yang pertama Tidak mendapat keberkahan Ulama adalah Anak dan istrinya Sudara baca dalam kitab Tasbitul Fuad Min kalami Syed Abdullah bin Al-Wil Haddad Orang yang pertama Tidak mendapatkan keberkahan Seorang alim adalah Anak dan istrinya Yang dapat justru orang lain Kenapa sodara Karena Kebiasaan Manusiawi Seorang alim Sering dilihat oleh Anak istrinya Kalau tidur Dakom Ngorong Ngiler Kentut Lagi diinjak-injak Kama anaknya Brut Gitu Kata anak kah Abi mah Gila kali Tapi Abi gitu Abi mah gila kali Tapi Abi tapi gila Gitu Jadi dia Yang dilihat Sisi Basyariah Sisi manusiawi Tidak melihat Bahwa ini orang alim Ini ayahnya Tidak melihat Bahwa kakek ini orang Masya Allah Dia bukan ahli ilmu Dia bukan ahli ibadah Jadi Ini orang Terhijab Dengan Basyariah Ini anak Udaan bininya mah Emang kalau yang mandiin Lakinya bininya Kalau sakit Seluruh tubuhnya Dilihat Akhirnya dia Nanggap Lakin Kau mah biasa aja Kata lu Kiai Di rumah Mabukan Kata bininya Di rumah Dicium-cium tangan Sampai di rumah Mabuk Gua tahu semua Kata bininya Nah ini faktor ini Yang menyebabkan Kenapa Keberkahan Orang alim Tidak turun Kepada istrinya Orang luar Tidak melihat Aib Saudara Orang luar Tidak melihat aib Oh ini Masya Allah Masya Allah Gitu Cium tangannya Bagalah macam Ini ada ta'zim Ini ada mahabbah Itu yang menyebabkan Turun keberkahan Kalau seandainya Anak dan istrinya Dia ta'zim Kepada ayah Yang alim itu Maka anak dan istri Orang yang pertama Mendapatkan Keberkahan Dan ilmunya Sebaliknya Makanya Saudara Abu Yidimiati Mendidik anaknya Dan mendidik istrinya Kalau mau Deketin Abu ya Jalannya harus Pakai dengkul Ngeson Saat beliau meninggal Saya hadir waktu itu Istrinya datang Menghampiri Jenazah beliau Saat menghampiri Ngeson Dari jauh itu Udah ngeson Oh ini dididikan Rupanya Anaknya Tidak berani Berjalan dalam Pelapak kakinya Walaupun itu Jenazah Dekesot Saya pikirin Kenapa ini orang Sampai begini Mendidik istri Dan anaknya Oh rupanya Agar tumbuh Di dalam hati Anak dan istrinya Kebesaran Abu Yidimiati Sebagai suami Dan sebagai ayahnya Makanya ilmu Turun semua Ke anaknya Makanya Di Banten Saudara Yang Menjadi pertanyaan Antara ulama-ulama Banten itu Kenapa Abu Yidimiati Seluruh anaknya Hafal Al-Quran Dan kenapa Seluruh anaknya Jogo kitab kuning Itu Alfiyah Ibn Malik Kalau dia sudah baca Sepuluh menit Hatam Seribu bet Sepuluh menit Kayak makan kacang Kelar Kita sehari aja Enggak Hatam Anak-anaknya Begitu Oh rupanya ini Ditanamkan Takzim Kepada ayahnya Yang bukan Ayah pada umumnya Ditanamkan Takzim Kepada suaminya Yang mana ini suami Bukan suami Pada umumnya Dia bukan tukang Ojek Dia bukan tukang soto Dia bukan tukang indomie Dia bukan tukang tipu Dia bukan tukang objek Ini orang alim Mesti dilihat Kau wahai istri Wahai anak Ketika anak istrinya Melihat itu Yang pertama Turun keberkahan Orang tua Kepada anak Istri Dan orang-orang Berdekat Itu karena ada faktor Al-hubu Wa ta'zim Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax